eh sini sayang, ayo wah nah sini kamu nah dah, assalamualaikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bentar ditanya dulu kamu mau langsung pidato? enggak ya pakai mic? enggak oh enggak, ditanya dulu dong namanya siapa? muhammad raska azifari muhammad rasya raska azifari panggilannya? bisa dipanggil aska juga bisa dipanggil raska bisa dipanggil aska bisa juga dipanggil raska kamu rumahnya mana? alamatnya, alamatnya dimana? ini Bukit Jaya sini oh Bukit Jaya yaudah, Bukit Jaya gitu loh kamu sekolahnya kelas berapa? kelas 4 oh kelas 4 pelajaran yang paling kamu suka pelajaran apa? PPKN oh PPKN berarti wawasan kebangsaan ngerti dong pendidikan keluarga negaraan kok coba sekarang bentar bentar pakai mic ditanya dulu dasar negara kita apa? Indonesia pertanyaannya dijengerin dulu aska dasar negara kita apa? Pancasila? iya Pancasila kok katanya suka PPKN Pancasila itu silanya ada berapa? ada 5 lambang negara kita apa? Garuda Pancasila? yang dicengkerem burung Garuda itu tulisannya bagaimana? Bineka Tunggalika artinya apa? walaupun ini artinya bisa sampai ini sorak-sorak tak akan munggah yorawani walaupun berbeda-beda walaupun berbeda-beda tetap satu jual nah kan bisa asli ini tolong yang lain ya yang lain enggak usah kasih contekan enggak usah kasih jawaban itu tidak mencerdaskan ya itu tidak mencerdaskan terus kemudian sama misalnya aku tanya ke Rasha ini terus kamunya yang jawab itu maksudmu apa? gitu loh tulisan enggak ini malah nggak mendidik namanya saya itu pengen anak ini punya potensinya digali terus anak ini punya keberanian mentalnya ditempah biar semakin kuat paham? paham? berukun Islam ada berapa sayang? lima nah yang lain diem ini seneng aku yang lain diem cucukmu menengah kamu Rasha kenal wali songo enggak? enggak enggak kenal enggak kenal kalau Nabi-Nabi kenal kenal ya kenal lah coba sebutkan lima saja Nabi ayo Nabi Noh Nabi Noh Nabi Muhammad Nabi Muhammad terus Nabi siapa ya? ayo Nabi siapa? kamu kenal Raffi Ahmad enggak? kenal kenal istrinya Raffi Ahmad namanya siapa? Nagita nah anaknya Raffi Ahmad ada berapa? dua yang pertama namanya? Rafa adeknya? 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 ini aku kok apal? kamu nanti kalau besar cita-citanya pengen jadi apa? kameramen oh pengen jadi kameramen tepuk tangan hampir dua tahun udah dua tahun saya selalu memanggil anak-anak ke panggung tak tanya tak gali potensinya baru satu ini yang cita-citanya pengen jadi kameramen kenapa kamu kok pengen jadi kameramen? ya pengen aja enaknya apa? jadi kameramen itu enaknya apa? ayo bisa apa? ya bisa moto iya terus kamu nanti kalau jadi kameramen yang sering kamu foto itu apa? ya setiap ada acara nah iya kalau pas ada acara yang kamu paling suka dipotret dipotret dipoto itu apa? apa? kiai oh kiai kamu gak pengen jadi kiai? enggak enggak pengen? enggak kenapa? kenapa kamu gak pengen jadi kiai? ya gak apa-apa gak apa-apa pokoknya pengen jadi kameramen ya benih soh nginceng menunggu kaya ya nah yaudah ini tadi kan tantangannya ayo anak-anak siapa yang berani pidato dikasih duit dikasih sarung ayo sekarang mulai terserah sampeyan kamu aska mau pidato bahasa Arab bahasa Inggris bahasa Jepang bahasa Jawa bahasa Indonesia bahasa Batak bahasa Banjar bahasa Dayak terserah materinya apa? terserah udah ini anggap patok-patok semua kamu harus berani oke? kamu harus berani oke? kalau nanti kamu bagus kamu tak pimpin nanti kamu jadi orang hebat kamu ayo coba mulai hadap kesana apa? dari salam dulu ya? ya iyalah dari salam dulu pidato ini anggap aja ini orang-orang yang lain diem ya tolong konsentrasi yang namanya anak-anak belajar harus kita paham ya ini anggap ini jamaah semua ini anggap ini anak-anak kecil semua ya tenang oke? siap? siap siap nah posisinya tegak gini sarungnya jangan dicinceng saja udah nah posisi tegak kayak gini nah ini orang pidato ya siap ya? siap nah nanti yang dihormati ada Pak Bupati terus dan tokoh-tokoh yang lain ngunudok para kiai terus Pak Bupati dan tokoh-tokoh yang lain terus hadirin semuanya ya oke Bismillahirrahmanirrahim kepala desa juga gak usah gak usah kepala desa kepala desa itu tukang minta-minta Pak Bupati saja ya soalnya nanti yang ada kemungkinan ngasih duit ke kamu Pak Bupati kepala desa gak mungkin ngasih duit ke kamu udah terus temen nengoh kepala desa gak usah ya ya kalau disebut pelanggaran oke cukup Pak Bupati dan para kiai saja oke oke sikap siap posisi siap dalam hitungan ketiga mulai Bismillahirrahmanirrahim satu dua tiga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh yang saya hormati Bapak Bupati Indra Lismana kiai haji kiai haji main terus gak apa-apa ayo kiai haji yai yai bustomi oke mbak yai bustomi sebut oke mpun dan lain-lain dan lain-lain ya yaa langsung hadirin hadirat langsung hadirin hadirat yang saya hormati yang saya hormati yang saya hormati nah langsung pidato kamu ayo marilah opongono ngajak anak etopia yaa ayo marilah kalian belajarin anak-anak anda belajarin ngaji supaya mendapatkan ilmu selamat dunia dan akhirat ayo biar nanti anaknya kalau sudah pintar bisa jadiin Bupati ayo ayo terus ayo terus ayo terus ayo terus kamu bisa nah kamu bisa terus orang tua itu diomongi supaya anaknya tersepelahkan biar anaknya hebat biar anaknya tidak oon kayak ibunya ayo 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 kasih semangat kasih semangat kasih semangat kasih semangat orang tua oh lali giling giling nah aku sudah dipentak seik tolali ayo ayo kasih semangat kasih semangat gak apa-apa ayo 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 sayang gak apa-apa ayo sebagai orang tua sebagai orang tua sebagai orang tua harus mendidik anaknya dengan benar dan baik maka sekolahkanlah anaknya dengan sekolah yang benar dan baik ajari ngaji supaya bisa masuk surga ayo ayo bersama orang tuanya bersama orang kedua orang tuanya dan semua keluarganya ayo 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 sukses ayo 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 ini anak ini sebenarnya punya potensi tadi dipancing sedikit sedikit tapi karena dia masih malu yang kedua kogan ayo ini sebenarnya kalau di satu ya keberanian ada terus dikit-dikit misalnya dia ngolah kata sebenarnya bisa, kalau dibina insyaallah bisa gitu loh nah ini kan namanya ada potensi kamu suka sholawatan gak sayang? suka bisa sholawatan kamu? bisa, dikit aja coba yang kamu suka sholawatan apa biasanya tapi yang keras bacanya, coba yanas tuti, yanas tuti jangan tenang ayo, ayo, salamat apa kamu sukanya ibil kulub, ayo, bagus, tapi yang keras ayo wassalim udah, udah, tepuk tangan, udah calon kameramen hmm, yaudah makasih ya hah? sarong ini dikara duwiti hah? sarong ini dikara duwiti ya aku mau janji gitu ya? iya dong lalih ya kok ayo, sarongnya cap apa? capem kamu kok tau sarong capelem? ya jelas no, tau aku taumu dari mana? dari tiktok kamu biasa tiktokan ya? iya biasa app-app juga? enggak nah pinter, pinter rojok naik tiktok siapa ngomong mobil legend? mobil legend wih, perusuh wah, anak pinternya kayak gini kok ngaji Qur'anya udah sampai jus berapa? 14 loh kan, udah sampai jus 14 kamu sampai jus berapa kamu? jus apel, jus melon pinter kamu ngaji ya jangan kayak mereka ya kamu nanti akan bersinar cerah mereka lihat mereka wajahnya burek-burek itu tanda jauh dari cahaya ayo, kata-kata untuk sarong mangga ayo, hadap sana ayo, bikin kata-kata untuk sarong mangga sarong mangga, ayo sarong mangga, sarong fresh floor ewe, sarongmu itu cap apa itu? sarong wadhimor usah disebut shhh, dadal lagi dadal ganti cap mangga ya yuk ganti-ganti cap mangga ini dipakai sendiri apa dikasihkan ayahnya? dipakai sendiri dipakai apa? untuk ngaji yaa, pinter kamu, eh pinter ayo ini sarong eh sebentar, sebentar kamu tau pak bupati engga? tau nanti wangnya ya gitu ya gitu ayo, salim sebentar, tak bilangin dulu salim ke pak bupati cium tangan pak bupati nanti kalau dikasih duit diterima yaa kalau engga, engga apa-apa aku tanggung jawab oke? oke deal yaa, salim pak bupati truk, yang lain engga usah pak lurah engga usah nah, sini kamu, sini nah, sini nah, sini dapet engga? dapet berapa? entah hitung se pake itu, pake mic berapa? 500 ribu? iya loh, pidato nge-notok ya dia 500 ribu kamu apalagi tadi pidatomu tambah 10 menit hmm, 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 5 juta kamu gitu loh eh kamu naik panggung yang manggil siapa? saya ya, ya, Haji Anwar Zahid berarti kan saya tuh yang manggil iya nah, karena kamu tak panggil terus kamu dikasih duit pak bupati kan? iya misalnya gak tak panggil ke panggung kamu dapet duit gak? ya engga toh nah, makanya bagi loh, kan nanti kan cair habis ini dikasih bupati eh, nanti urusan nanti sekarang kita yang udah cair aja kita bicarakan kok maksudmu yang nanti cair itu yang mana? ya kan sampein ditungkap sewa pak bupati eh, yang sudah cair tuh ini eh, yang di kantongnya bupati kan juga udah ada cair tinggal minta ngeyel nih mau di kongkon pidatora gelem ngeyel boleh duit lima ngantus gak gelem bagi-bagi yaudah gak usah sarong ya harus sarong kita udah janji bagi, bagi bagi seratus ribu saja ayo apa? dua ribu? yaudah ini pinter kamu eh, top oke yes eh yes matur suun pinter ini cair